Halo selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam dan selamat bertemu kembali dalam pelajaran TIK dimanapun anak-anak berada Ayo kita belajar lagi menggunakan program Microsoft Excel Masih ingat kan menggunakan program Microsoft Excel? Kita akan membahas membuatkan tabel mengenai tabel tanaman Nah kita akan melihat tanaman apa saja yang merupakan tanaman apotik hidup ataupun yang bukan tanaman apotik hidup Yuk kita mulai membuatkan tabelnya Seperti biasa tentunya pada baris pertama kita harus membuatkan judulnya dulu Untuk membuatkan judulnya kita akan menggabungkan beberapa sel Yaitu sel A1, sel B1, C1, D1, dan E1 Berarti kita akan menggabungkan 5 buah sel Caranya yaitu tinggal klik di sel A1 kemudian ditarik ke sebelah kanan sampai dengan ke sel E1 Nah kalau misalkan sudah seperti ini Tandanya selnya sudah di blok atau ditandai atau diselek untuk membuatkan penggabungan antara selnya Jadi ini selnya kita gabungkan ya Kemudian untuk menggabungkannya tinggal pilih mode and center Klik mode and centernya Maka selnya sudah digabungkan seperti ini Tinggal kita lebar-lebarkan sel A-nya Arahkan mouse-nya ke tengah-tengah ya Antara A dan B ini ya Sampai berubah bentuk mouse-nya Kemudian di klik tahan Geser ke sebelah kanan Kemudian pada kolom B-nya juga kita akan geser ke sebelah kanan Seperti ini Kemudian C-nya juga kita lebarkan Kemudian D-nya juga kita lebarkan E-nya juga kita lebarkan Seperti ini ya Setelah kita menggabungkan sel dan melebarkan kolomnya Sekarang kita akan tuliskan ya Jenis Kita gunakan huruf besar semua saja ya Pilih caps lock Untuk mengaktifkan tulisan menjadi huruf besar semua Jenis Jenis Tanaman Ini judulnya ya Kemudian Pada sel A2 Kita ketikan Nama Tanaman Kita gunakan huruf besar saja ya Kemudian pada sel B2 Kita ketikan gambar Pada sel C2 Kita ketikan manfaat Dan keduanya Kita ketikan Kemudian sel E2 Nah disini bisa ditentukan Manakah tanaman yang merupakan apotek hidup Dan tanaman yang bukan apotek hidup ya Sekarang kita ketikan dulu nama-nama tanaman Yang pertama yaitu Kita gunakan huruf besar kecil ya Lidah Buaya Ke bawah saja ya Mengetikannya ya Lidah buaya Di bawahnya sel A4 Jahe Kemudian Di bawahnya Tomat Di bawahnya lagi Kita ketikan Sirih Di bawahnya lagi Kita ketikan Wortel Seperti ini ya Gambarnya Nanti akan kita masukkan Tapi sekarang kita akan Masukkan manfaatnya dulu Lidah buaya Atau Kita ketikan ya Manfaatnya ya Dari lidah buaya Jahe Tomat Sirih Dan wortelnya Pada saat mengetikannya Ini pasti akan Berpindah kepada sel berikutnya Jadi lebih baik Kita lanjutkan saja Proses mengetiknya Biar Biarkan tidak apa-apa Kalau misalkan tulisannya itu Menjadi panjang Kesamping ya Nanti kita akan berikan caranya Supaya dia turun ke bawah Sudah Sudah lama Dikenal Sebagai Nah seperti ini ya Cara menulisnya ya Biarkan panjang Kesamping juga Tidak apa-apa Kalau sudah Tinggal di Klik pada Sel C4 Atau diantar saja Supaya turun ke bawah Seperti ini ya Nah ini terbisanya Panjang sekali Tidak apa-apa ya Supaya Cara menurunkan tulisannya Supaya tidak terlalu panjang Seperti ini Ini sebaiknya kita Lebarkan dulu sedikit Sel C Kita lebarkan dulu sedikit ya Diklik sel C Tidaknya Seperti ini Kemudian kita akan Turunkan ke bawah tulisannya Dengan memilih Reptext Ini reptext Perhatikan Reptext ini Pada saat kita klik Maka tulisannya akan Turun ke bawah Sendiri Seperti ini Nah bisa kan Sekarang kita ketikan Yang sel C4 nya Yaitu Manfaat dari jahe Kita ketikan ya Nah pada manfaat dari jahe Kalimatnya Tentunya sangat panjang Sekali seperti ini ya Tidak apa-apa Nanti akan kita turunkan Dengan cara memilih Reptext Tetapi kita klik Sembarang dulu Seperti ini Kemudian klik sel C4 nya Yaitu pada Manfaat jahe Diklik seperti ini Kemudian tinggal pilih Reptext Maka tulisannya akan Turun ke bawah sendiri Seperti ini Sekarang kita ketikan Manfaat tomat Nah perhatikan Disini Bapak sudah membuatkan Kalimatnya Yaitu Langsung Tomat, sirih, dan wortel Manfaatnya ya Sudah Bapak ketikan Supaya mudah Pada saat Membuat tulisannya Menjadi turun ke bawah Kita akan Buatkan sekaligus ya Kita select dulu Atau block dulu Kalimat Pada tomat Daun sirih, dan wortelnya Diblok atau diselect Seperti ini ya Kemudian Tinggal kita pilih Reptext aja Nah maka tulisannya Akan turun ke bawah Sekaligus Setelah tulisannya Turun ke bawah Sekarang Kita akan Masukkan gambar Dulu saja ya Caranya yaitu Pilih insert Kemudian Kemudian Pilih Illustration Kemudian pilih picture Bisa mengambilnya Secara online Ataupun Yang Ada di file kita Yaitu Pilih This device Karena gambarnya sudah Di download Jadi pilihnya This device ya Pilih download Kita masukkan yang pertama Lidah buaya Silahkan di klik Lidah buayanya Pilih insert Gambarnya tinggal Dikecilkan Seperti ini Kita pas Paskan saja ya Ini sepertinya Kurang besar ini Kita lebarkan Kemudian Disini Barisnya juga Kita lebarkan Pada baris yang D3 Nah seperti ini ya Sekarang kita masukkan Gambar jahe Pilih insert Illustration Picture This device Kemudian Kita masukkan Gambar jahe Klik jahe Pilih insert Kita kecilkan Kemudian Kita tarik ke bawah Yang baris keempatnya Kemudian Di scroll ke bawah ya Yang tomatnya Pilih insert Extension Feature This device Tomat Pilih insert Kecilkan 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 lagi Kita pas Kecilkan Posisinya ya Kemudian Tarik ke bawah Pada baris yang kelima Sekarang Baris yang ke enam Siri Klik insert Illustration Picture This device Siri Daun Siri Klik yang daun Siri Kemudian pilih insert Kecilkan Gambarnya Jangan lupa di scroll ya Supaya bisa melihat Ke bawah Kemudian baris ke enamnya Kita turunkan Atau kita lebarkan Tarik ke bawah seperti ini Terakhir yaitu water Kita masukkan Wortelnya Pilih insert Illustration Feature This device Pilih gambar Wortel Klik wortelnya Pilih insert Kecilkan Seperti ini Tarik ke bawah Pada baris ke tujuhnya Nah maka jadinya Seperti ini Sekarang Kita masukkan Simbol Pada apotik hidup Dan bukan apotik hidup Nah ini Keterangannya yaitu Apakah lidah buaya Termasuk apotik hidup Atau bukan apotik hidup Atau ini jahe Termasuk apotik hidup Atau bukan Tomat Kita akan berikan simbol Lidah buaya Merupakan Apotik hidup Jadi kita akan berikan Sebuah simbol Tanda checklist Jadi di klik dulu Pada apotik hidupnya Kemudian pilih insert Pilih simbol Simbol itu bentuknya Seperti ini ya Ada tulisannya ya Pilih simbol Yang simbol lagi Kita tunggu sesaat Nah disini ada Beberapa macam simbol Yang bisa kita gunakan Ini Boleh menggunakan Emoji Ataupun Ya emoji Boleh menggunakan Tanda checklist Pokoknya boleh Menggunakan Simbol-simbol lain Disini ada simbol lain Kalau misalkan Yang merupakan apotik hidup Berarti dia berikan Tanda senyum Kalau kita Buatkan tanda checklist Aja ya Klik tanda checklistnya Kemudian insert Kita close Nah maka Tanda checklistnya Sudah jadi Karena Lidah buah itu Merupakan Apotik hidup Jadi kita checklist Pada apotik hidupnya Kalau bukan apotik hidup Kita biarkan saja Kita kosongkan saja ya Atau boleh Berikan simbol yang lain Kita akan simbol Berikan simbol Silang Ada tidak simbol silang Kita cari ya Simbol silang Nah ini ya Klik simbol silangnya Kemudian insert Close Nah ini merupakan Bukan apotik hidupnya Jadi disilang Kalau jahe Jahe merupakan Apotik hidup ya Pilih simbol Pilih simbol lagi Kemudian pilih tanda checklist Insert Close Bukan apotik hidupnya Kita beri tanda silang saja ya Simbol Silang Insert Close Sekarang Tomatnya Kalau tomat itu apotik hidup atau bukan Sepertinya bukan ya Pilih simbol Kemudian pilih tanda silang Insert Close Berarti disini yang kita checklist Karena bukan apotik hidup Pilih simbol Simbol lagi Checklist Insert Close Kalau siri Siri Merupakan apotik hidup ya Berarti kita berikan tanda checklist disini Simbol Kemudian checklist Insert Close Ini berikan tanda silang Insert Close Kemudian kalau portal Bukan apotik hidup ya Pilih simbol Simbol lagi Silang Insert Pilih silang Silangnya tadi belum ke klik ya Insert Close Kemudian klik disini Simbol Kemudian checklist Insert Close Nah maka kita sudah mengisi semua Cell-cellnya ya Sekarang kita akan ubah format textnya Disini jenis tulisannya akan kita ubah Pada baris yang pertama Yaitu pada judulnya Kita lebarkan dulu Karena judul itu biasanya agak lebar ya Kemudian pilih home Pilih disini jenis tulisan Pilih yang menurut kita sukai Kemudian ukuran tulisannya biasanya lebih besar Kita berikan Yang 20 saja ya Boleh dibolt Atau kalau terlalu tebal Tidak usah dibolt juga Tidak apa-apa ya Berikan warna Pada Belakang tulisannya ya Misalkan warnanya Jauh seperti ini Textnya boleh diberikan warna juga Berikan warna lain Misalkan warnanya Coklat seperti ini boleh Kemudian buatkan Berada di tengah-tengah Pilih middle lane Kemudian center-nya juga diaktifkan Nah kalau misalkan tanda aktif Ini ada warna abunya ya Seperti ini Sekarang baris keduanya dulu Kita seleksi Kita seleksi ya Klik di cell A2 Kemudian sampai dengan cell E2 Kita lebarkan dulu ya Baiknya ya Lebarkan seperti ini Jenis tulisannya boleh menggunakan Jenis tulisan apa saja Misalkan Comic Sun MS Kemudian Boleh dibolt Diketengahkan Seperti ini ya Kemudian boleh diberi warna Pada latarnya Kemudian tulisannya Boleh dikasih warna juga Warnanya bebas ya Misalkan biru Biru tua Kemudian Kita akan rubah Sekaligus tulisannya ya Dari Baris ketiga Sampai dengan Baris ke Tujuh Caranya itu kita Lock Klik tahan Tarik ke bawah Sampai dengan baris ketujuh Seperti ini Kemudian Jenis tulisannya Kita akan rubah Menjadi Misalkan Yang jelas ya Yang jelas kelihatan ya Yang terlalu tebal juga Karena tulisannya banyak Jadi terlihat Seperti menumpuk Pilihnya yang Yang komik saja ya Yang komik saja ya Saya makan Nah seperti ini Nah kalau bisa Yang apatik hidup dan bukan apatik hidupnya Jangan di blok ya Tadi agak sedikit Salah karena nanti Tanda simbolnya akan berubah Kita klik saja di Sel A3 Sampai dengan Sel C7 Di bloknya seperti ini ya Kemudian Pilih Jenis tulisannya Misalkan komiksan MS ya Klik Kemudian buat Ukuran tulisannya 12 Buat berada di tengah-tengah Pakai middle line juga Kemudian Sudah jadi Sekarang tanda checklistnya Tanda checklistnya hanya kita Blok Sampai dengan sel E7 Kemudian Kita ubah Ukuran tulisannya Buat kan berada di tengah-tengah Seperti ini Nah ini sepertinya Terlalu besar ya Kolomnya jadi kita kecilkan dulu Kolom E nya juga kita kecilkan Nah maka jadinya seperti ini ya Oh ya Ini pada Pada tulisan tanaman Gambar manfaat apatik hidupnya Ini juga kita Agak besarkan ya Ukurannya misalkan 14 Kita lebarkan sedikit Supaya tulisannya tidak Menabrak Sel yang lain Nah terakhir Yaitu tinggal kita berikan tabelnya ya Nah kenapa Pada program Microsoft Excel itu Mudah untuk menyusun kalimat Ataupun menyusun angka Karena Kotak-kotaknya sudah disediakan Jadi Kita tidak usah bingung Untuk memilih tabel-tabelnya Atau membuatkan tabelnya Atau memberikan garis pada tabelnya Kita buatkan dulu Kalau misalkan sudah jadi Barulah kita terakhir Buatan tabelnya Klik disini Di baris pertama Tarik ke bawah sampai dengan Baris ke 7 Kemudian pilih Border Pilihnya yang Tanda panah kecil Pilih all border Klik all border nya Maka Hasilnya sudah jadi Seperti ini Nah bagaimana Apakah bisa untuk membuatkan Ini juga boleh diberi warna ya Boleh beri warna Warnanya agak mudah ya Supaya tidak terlalu Mencolok Warnanya Kuning ini saja ya Nah sudah jadi ya Bagaimana anak-anak Untuk membuatkannya Bisa ya Bapak Yakin Pasti bisa Ini kalau misalkan ada yang tertutup Kita Geserkan ke bawah Supaya Tulisannya jelas Kelihatan Atau kita lebarkan juga Tidak apa-apa Seperti ini Ini harus berada di dalam kotak ya Ini juga kita rapihkan ya Kalau susah untuk merapihkannya Boleh menggunakan keyboard Di keyboard ada panah Ke atas ke bawah Ke kanan dan ke kiri Silahkan di Geser-geser dengan menggunakan keyboard Gambarnya Oke Kalau misalkan sudah seperti ini Maka hasilnya sudah jadi Bagaimana Mudah kan Cara membuatkannya Saya yakin Anak-anak pasti bisa Untuk membuatkan Tabel berikut ini Mengenai jenis-jenis tanaman Nah Karena Pembahasan kita kali ini Sudah selesai Maka kita akhiri Pertemuan kita pada kali ini Semoga materi yang Bapak sampaikan Dapat bermanfaat Untuk anak-anak Dan dapat bermanfaat Untuk Yang Menyaksikannya Sampai jumpa Dan Terima kasih See you dadah Bye bye Bye